assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli meter ini kebetulan dapat yang model tiga kabel besar dua kabel kecil biasanya saya mendapatkan dua kabel besar tiga kabel kecil jadi saya buat satu itu kedua ada yang menyalakan saya dalam pemasangan meter khususnya meter 50A jadi akan saya ulang yang banyak ditanyakan Oke sebelumnya bila meter kalian rusak semua meter biasanya ada IC regulatornya seperti ini gila tidak mau menyala sama sekali kalian cek dahulu input outputnya kalau tidak short artinya ininya yang rusak yang lainnya masih bisa digunakan tapi kalau input output regulatornya short pasti semua komponen sudah rusak jadi kemungkinan besar tegangan tinggi yang membuat rusak bila tegangan terbalik biasanya tidak rusak hampir semua meter sudah saya perhatikan ada pengaman diodanya misal yang ini ini pengaman diodanya yang kecil ini Oke kemudian semua meter di meter digital ada setting tegangan atau arus jadi ada dua potensiometer seperti ini semua di meter ada kemudian yang akan saya tunjukkan yang sering ditanyakan yang masih tidak atau salah paham yaitu mengenai ersan semua meter pengukur arus pasti ada ersannya baik meter seperti ini pasti ada ersannya khusus meter model ini khusus meter model ini ersannya seperti ini bentuknya kalian lihat nih ersan kawat yang lihat yang dua kabel besar kerasannya ini lebih kecil kalian perhatikan jadi yang bentuknya meter seperti kawat ini ersan ini putih ini tembaga sedangkan untuk yang mengukur arus 50 ampere tidak ada ersannya kalian perhatikan bedanya tidak ada ersannya kalian lihat kosong hanya solderan ICD nya saja jadi untuk meter pengukur meter arus di atas 10 ampere pasti ada ersan tambahan seperti ini bentuknya jadi pasti ada satu set Oke kemudian cara kerja dari meter ini yang masih sering salah yang pasti semua meter memang kabel hitam besar maupun hitam kecil saya nyebutnya besar dan kecil itu digabung tapi tergantung keperluannya bila kalian tidak menggunakan kedua-duanya yang tidak digunakan kabel hitam kecil ingat yang tidak digunakan kabel hitam kecil tapi agar kalian memahami cara kerjanya kalian gunakan semua jadi semua meter tipe ini untuk catunya merupakan merah kecil hitam kecil Oke saya coba saja dan tegangan input minimum maksimum 3 volt maksimum 30 volt bila lebih kalian tambah resistor secara seri oke akan saya coba dua kabel besar tiga kabel kecil ini positif dan perhatikan ini negatif pasti sudah saya nyala Hai jadi kabel kecil merah dan kabel kecil hitam merupakan catu meter ini kemudian kabel kecil satunya lagi mengukur tegangan kalian lihat di positif sebagai pengukur tegangan saya pasang kalian lihat saya ukur tegangannya di positif ya tegangan input sebesar 11,1 Oke saya rubah di 12 terlihat saya naikkan sedikit di 12 ya anggap saja sudah 12 jadi untuk kabel kecil tiga warna kuning merupakan pengukur tegangan Oke kemudian kabel merah besar dan hitam besar merupakan pengukur arus nanti kita buktikan aja oke saya contohkan yang satu lagi yang ini sama ini tiga kabel besar dua kabel kecil saya pasang negatif sorry terbalik negatif kalian lihat oke khusus tiga kabel besar yang sebagai pengukur tegangan yang warna merah jadi tiga kabel besar sebagai pengukur tegangan kalian lihat saya coba saya pasang di sini kalian lihat tegangan terbaca 11,5 oke pahamnya bro kemudian yang satunya lagi Hai kemudian kita coba yang di atas 10 ampere ini 50 ampere tanpa airsun sama untuk catunya kalian gunakan kabel kecil merah hitam kabel kecil merah hitam saya pasang negatif positif kalian lihat sudah nyala sorry short kalian lihat sudah nyala dan terbaca arusnya maksimum karena air sana tidak dipasang oke saya pasang dahulu jadi kalau kalian mencoba jangan dipasang dahulu hasilnya seperti ini tegangan nol airsun terbaca maksimum oke saya pasang dahulu oke perhatikan sudah saya pasang kalau kalian lihat akan saya pasang di airsun nya kedua kabel besar merah hitam dan merah ya arusnya jadi nol dan dalam aplikasinya ini merupakan ground baru jadi ini ground input ground baru setelah meter ini ini yang memang sedikit membingungkan karena warna merah nanti akan saya jelaskan saja di akhir video oke khusus 2 kabel besar 3 kabel kecil kalian lihat ini input positif saya menggunakan kabel hitam besar negatif akan saya tes dahulu dengan meter arusnya kalian lihat positifnya ke beban satu lagi negatif yang pengukur arus saya ukur saya tes dahulu berapa arusnya 259 kemudian saya ukur dengan ini ini positifnya 220 kurang besar oke saya set dahulu mana obeng set saya saya set 260 kalau nggak salah saya atur saya putar ke kanan saja dahulu sedikit saja turun jadi saya putar ke kiri ingat mutarnya jangan dipaksa saya buat 250 saya ukur dahulu ininya saya buat 250 saja biar bulat tegangan saya kecilkan saya buat 250 saja biar bulat tegangan saya kecilkan sudah 250 kira-kira kira-kira saya coba lagi 240 saya kurang besar sedikit harus hati-hati untuk mutar ininya jangan dipaksa sudah 250 anggap saja tepat 250 oke kita langsung saja ke cara pemasangan misalnya di regulator step up atau step down terserah ini input ini input ini input negatif ini input positif ini input positif kalian lihat ini ada tambah saya tambah resistor 1 kg ini tujuannya bila kalian menggunakan tegangan input lebih dari 30 volt pada kabel merah kecil kalian pasang seri resistor 1 kg contoh disini akan saya gunakan di tegangan 36 volt ini input oke jadi tegangan catunya kalian ambil dari input kemudian kabel hitam besar ke negative output kemudian kuning kecil ke positive output dan output akhirnya yang banyak sedikit bingung karena ini warna merah jadi output akhirnya ini ground warna merah kabel besar dari meter kemudian positive output modul merupakan positif jadi ini positive output ini negative output oke paham ya bro saya pasang untuk yang tiga kabel besar oke sama dengan yang tadi inputnya dengan menggunakan kabel merah kecil hitam kecil jika tegangannya lebih dari 30 kalian beri seri resistor 1 kg oke kemudian outputnya positif kabel besar ke output modul negative modul dapet kabel besar hitam jadi outputnya ini output negatif kabel hitam sorry kabel besar satunya ini negative output dan ini positive output oke paham ya bro oke akan saya pasang yang pakai kersan oke oke sama untuk meter di atas 10 ampere merah kecil hitam kecil ini merupakan input tegangan yang saya belum pasang jadi tergantung rangkaian kalian kemudian hitam besar ke air sun hitam merah besar ke air sun dan yang paling penting dan yang paling penting kabel hitam besar ini kalian ambil di output negative modul jangan di input tapi di outputnya oke paham ya bro kemudian kabel kecilnya kalian pasang di positive output modul dan output barunya adalah ini positif dan negatifnya yang warna merah kabel besar ini ini yang membuat bingung memang tapi ini merupakan negatif jadi outputnya ini negatif ini positif paham ya bro bila kalian masih bingung kalian komentar saja pasti saya bantu dan kalian komentar menggunakan kabel berapa kabel besar berapa kabel kecil dan untuk apa oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh